Buya Yahya menjawab Kemudian Buya kembali kami akan mempaskan pertanyaan yang telah masuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya Saya hamba Allah dari Lombok ingin bertanya Buya Kenapa Tuhan yang mahat tahu Kenapa Tuhan yang mahat tahu enggak ngejelasin ke iblis Secara rinci waktu iblis nanya soal penciptaan manusia Yang cuma bakal menumpahkan darah dan alih-alih Cuma bilang aku lebih tahu daripada kamu Rasanya itu bertabrakan dengan logika dan rasional Kenapa iblis harus diusir hanya karena kritis Terima kasih Buya Baik yang pertama meluruskan soalnya Iblis diusir bukan karena kritis itu Dan itu kisah bukan kisah iblis Itu kisah Malaikat Ini jadi tanya Waktu Allah menyampaikan kepada malaikat Eh malaikatku aku telah menjadikan di muka bumi khalifah Ayah kita Nabi Adam Lalu malaikat itu Bukan mengkritisi Enggak bisa Malaikat tidak akan mengkritisi Allah Allah enggak bisa Enggak boleh dikritisi Malaikat itu yang menyaksikan semesta ini Ada kejadian Makhluk Allah Yang pernah Allah menciptakan Sebaiknya Tafsir Ada Allah menciptakan makhluk Sebelum Nabi Adam Yaitu Allah menciptakan iblis atau jin atau apa Ternyata itu membuat kerusakan di muka bumi Lalu malaikat itu Ingat kejadian itu Mengatakan Ini jadu khalifah Ataja'alu fiha Mayufsidu fiha Waisfi kuntima Ya Allah Dulu pernah kau menciptakan Makhluk yang membuat kerusakan di muka bumi Dan membuat pertumbuhan darah Maksudnya apa Ada makhluk yang sangat istimewa Dekat dengan memarah malaikat Kami ini malaikat-malaikat Kau jaga dari dosa kerjaan kami Hanya bertaspeh Mencucikanmu Ya Allah Maksudnya apa gini Ya Allah Jangan Maksudnya gini Ya Allah Kau akan menciptakan Makhluk di bumi Sudah ada pengalaman dulu Membuat kerusakan Kenapa kau tidak Kau jadikan khalifah di muka bumi Adalah dari malaikat-malaikat Yang bersih dan sebagainya Dan ini bukan kesombongan malaikat Dan bukan kritisi Allah Bukan Karena memang pernah kejadian Sifatnya semacam bertanya Bukan mengkritisi bertanya Ya Allah Kenapa kau menciptakan Makhluk yang di muka bumi Yang dulu kau pernah menciptakan Dan membuat kerusakan di muka bumi ini Allah menjawab kau Ini a'lamu malata'lamu Aku lebih tahu daripada kamu Wahai malaikat Karena aku yang menciptakan mereka Nah ini Disini malaikat itu Wajar dalam Kepada Allah Yang menunjukkan Ya Allah Kalau Maksudnya apa Bukan mengkritisi Tidak pantas kalimat kritis Pertanyaannya tadi juga salah Bukan iblis ini Bukan kisah iblis Kisah malah Ada pun diusirnya iblis Adalah kisah Dengan Nabi Adam Karena hasud Karena kesombongannya Karena sombongnya Sombong dengan Allah Nah disini Malaikat Bukan mengkritisi Allah Akan tadi bertanya Sesuai dengan pengalamannya Dan kemudian Wajar Karena Karena ingin mengabdi kepada Allah Mereka itu siap Untuk menjadi hamba Khalifah di muka bumi Nyodorkan Diri mereka Untuk menjadi khalifah Di muka bumi Tapi Allah mengatakan Aku lebih tahu daripada kau Diuji Wa'allamah Adamal asma'akullaha Akhirnya Allah Tunjukkan kenapa Kau memilih Nabi Adam Adakan lebihannya Wa'allamah Adamal asma'akullaha Allah beri Nabi Adam Ilmu Untuk mengataui nama-nama semuanya Semoga Disodorkan kepada malaikat Lalu Ditanya di tes malaikat Eh malaikat Coba Bersebut nama-nama ini Kalau kau bisa Tapi malaikat mengatakan Kami tidak bisa Ya Allah Nah Yang tahu adalah Adam Adam Sebutkan Nabi Adam Lalu malaikat langsung pasrah Pantas jadi khalifah Allah Di muka Buka bumi Nah Gaya kritis Kepada Allah Ini yang Termasuk soal Adam Tidak pantas Apalagi malaikat Kalau iblis memang selalu Tidak sesuai Dia Suruh sujud kepada Adam Malah Bangkang Kenapa aku harus sujud kepada Adam Aku lebih bagus Jadi dia Iblis itu Justru yang Yang kritik Allah Ini adalah Iblis yang Bukan malaikat Iblis itu Gara-gara Suka Nkritisi Allah Oh Allah Yang maha Maka kita pun Harus punya Ketawa Tuhan kepada Allah Jangan bisa Kritis Kalau Kritis Kritis Allah Kita tidak akan Faham Sebuah contoh Kisah ini Ini di dalam diri kita Saja Kita naik motor Main motor Main kencang Motor Sehingga agar kita Sehat Harus pakai Penutup dada kan Helmnya pun Kalau bisa ada helm Yang pakai penutup Kenapa Supaya angin itu Tidak bisa Masuk Akan kritisi Allah Ya Allah Kenapa hidung saya depan Coba di belakang Tidak usah pakai itu Hidung begitu Hah Mau kritisi Allah Allah sudah menciptakan Begitu Coba hidungnya Di belakang kan enak Tidak usah pakai Tidak usah pakai apa Penutup aman Ini sudah selesai Gaya yang kritisi Allah Itu sudah tidak benar Tidak beradab dengan Allah Contoh Ini adalah contoh Untuk memahamkan Kejadiannya pun Mungkin tidak ada Ada satu orang itu Yang kritisi Allah Ini Katanya maha bijak Kok Yiptakan semangka Buah Buahnya gede Tapi buahnya kecil Apa ini Tidak sesuai Sementara ini Puhun kurmal Atau jambu Atau daun Puhun salam Puhunnya keker Begitu Buahnya kecil-kecil Begini Tidak sesuai Hingga kritisi Allah Nantuk dia Tidur bareng Disitu Eh pohon kurmanya Jatuh Kena pipi Akhirnya Alhamdulillah Coba Kalau buah kurma Segede semangka Kan kacau Kena kepalanya Sudahlah Pokoknya Jangan kritisi Allah Allah Apa yang Allah berlakukan Banyak Allah Lebih tahu Jangan pakai bahasa Kritisi Al-Quran Kritisi Al-Quran Allah Kalau kritisi Pemahaman ulama Boleh Tapi Anda siapa Harus sepangkat dengan dia Saya bisa kritisi Buah karya seni Karena saya seorang seniman Saya kritisi Tentang Pembangunan Tentang Konstruksi Pembangunan Karena saya seorang insinyur Kok saya Tidak ngerti apa-apa Kok kritisi Kan aneh Coba saja Saya kritisi Tentang dunia medis Misalnya Anda pernah Sekolah medis Diketahwai oleh Ahlinya Tidak ngerti dunia Tafsir-kritisi Tafsir Al-Quran Nah ini ya Mengkritisi ulama Ini akhir-akhir Akhirnya mulai muncul Orang aneh-aneh Tidak pernah ada latar belakang Belajar Al-Quran Belajar tafsir Yang kritisi Ahli tafsir Ini orang aneh Jadi Kalau kritisi Pemahaman Iya Tapi siapa Saya harus kritisi Kalau Al-Quran Allah tidak Jangan kritisi Allah Allah yang lebih tahu Kita yang tidak mengerti Tentang diri kita sendiri Seolah-olah kekurangan Ternyata menjadi Sebuah kesempurnaan Kan begitu Sempurna itu Halus Atau Kasar Halus Bawa kasar Yang benar Kalau sesuatu Utuh Atau lubang-lubang Utuh Siapa bilang Coba mukamu utuh Tidak lubang-lubang Tidak ada matanya Ini Allah atur Sudah Jangan mengatur Allah Coba mukanya utuh Kenapa Tidak ada lubangnya Ini cacat jadinya Sudahlah Jadi Seolah-olah Sebuah kekurangan Kesebernaan Urusan Allah ini Kita yang akan ditanya Jangan tanya Apa yang Allah Perbuat Inilah Adab kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Ini maka kita punya adab Apapun Allah berlaku Kemudian bagaimana Agar kita benar Ikuti petunjuk Allah Apa yang katakan Al-Quran Nabi Ulama yang paling tahu Tentang Al-Quran Dan Nabi Ikuti Itu baru benar nanti Jangan perlu kita Mengerti Ya Allah Kenapa kau lakukan ini Ya Allah Kenapa itu Ya Allah Kenapa ini Kenapa itu Kenapa ini Kita sangat lemah Semoga Allah Memberikan kepada kita Keinsyafan Bawaduan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan meyakini Bahasanya Allah adalah Sang pencipta Yang mahal tahu tentang ciptaannya Dan apa yang Allah berlakukan Depada Ciptaannya adalah Semua adalah Tidak ada yang kurang Sangat sempurna Sangat sempurna Wallah alam Bi sahab Selamat menikmati 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 Selamat menikmati